Pt. Isra Presisi Indonesia ini itu berdiri di tahun 2011, tepatnya di bulan 10 ya. Awalnya kita berdiri di Ruko yang fasilitas juga tidak seperti sekarang. Jadi adanya cuma mesin CC Billing 1 unit sama mesin kompresor. 2013 baru kita mulai sewa Ruko lagi untuk penambahan mesin. Terus 2014 sudah sewa Ruko lagi sampai 3 atau 4 Ruko. Pada saat itu setelah 2015 baru kita tindak atau moving ke kawasan. Nah di dalam kawasan inilah kita bisa expand, kita bisa R&D sehingga kita mempunyai banyak mesin. Sampai kita buat plan 2. Nah di plan 2 ini kita juga mainannya bukan seperti plan 1 lagi atau yang sebelum-sebelumnya. Jadi mainnya sudah middle ke atas. Terutama di dunia tooling atau jig maupun checking feature sendiri. Nah kita juga banyak dibantu sama ANV untuk pembiayaan. Dan untuk yang edukasinya itu banyak dari Yayasan Dharma Bakti Astra atau EDBA. Jadi ya seperti itu. Jadi kita belajar terus dan berkolaborasi juga dengan grup-grup Astra yang lain. Dan kita akan expand terus seperti itu. Di masa pandemik ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir untuk menciptakan peluang yang orang lain nggak bisa atau belum mampu. Nah disinilah saya menciptakan suatu produk-produk yang spesial. Terutama di tooling yang mungkin mainnya di kelas mendengar ke atas. Karena saya lihat peluangnya itu masih jarang. Kalau seumpamanya saya berpikir begini. Kalau yang lain pada terpuruk di masa pandemik ini saya berpikir bahwa saya harus expand. Ya kenapa? Karena supaya saya bisa lebih maju daripada yang kompetitor saya. Ditambah lagi saya nggak ragu. Karena di support sama Astra Fitra Ventura untuk pembiayaan. Dengan kita mempunyai sesuatu yang lebih dibanding yang kompetitor kita. Bahkan itu menjadi sebuah peluang. Jadi kalau menurut saya sih ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Khususnya PT. Isra Predisi Indonesia. Sehingga kita sampai sekarang masih bisa survive. Astra Fitra Astra Fitra berkomitmen untuk memberikan pemodalan, men-support pemodalan bagi IKM melalui pendampingan usaha dan pembinaan. Ini menjadi salah satu misi kami tentunya. Astra Fitra siap untuk support IKM untuk mengembangkan usahanya. Terutama untuk supplier maupun vendor yang selama ini bekerja sama dengan Astra Group. Astra Fitra akan mendampingi fitur melalui konsultasi usaha, financial clinic, dan kunjungan lapangan seperti ini. Karena melalui kunjungan lapangan diharapkan kita bersama-sama dapat memancakkan rumah salam-salam yang kita jumpai di lapangan secara langsung. Harapan saya ke depannya itu ya kita bisa supply barang ke ATPM atau menjadi suppliernya ATPM. Kedepannya saya lebih positif lagi. Karena sangat di support sama Astra Fitra Ventura. Dan kedepannya ya kita bukan cuma main di tooling, tapi kita mau expand lagi ke produk-produk yang lain. Yang kira-kira apa nih yang belum ada di Indonesia ataupun yang masih susah untuk dibuat untuk IKM. Nah ini yang lagi saya pikirin. Supaya anak-anak bangsa ini kan bisa kita berdayakan dan juga muncul-muncul UKM-UKM yang lain yang bisa kerjasama dengan kita. Saya juga ke depannya pengen menjalin hubungan dengan UKM-UKM yang lain yang kita anggap sebagai teamwork kita. Supaya mereka juga bisa ketarik. Jadi bukan cuma istilah presisi Indonesia saja yang ke atas. Tapi teman-teman yang lain juga seperti itu. Terima kasih telah menonton!